Oke teman-teman, hari ini saya mendapatkan sebuah request dari sahabat kita yaitu bagaimana cara memasang mainboard dan juga power supply di mesin QSERA 2540 atau 2040 kita simak saja bagaimana sih proses langkah-langkahnya ya jadi jangan sampai teman-teman salah pasang dalam hal ini yang pertama teman-teman harus pasang adalah power supply power supply langkah memasangnya itu seperti ini nah jadi bagian bawah ini harus dimasukkan dulu dan teman-teman jangan sampai memegang elko yang besar ini ya bagian belakangnya jadi cukup pegang seperti ini kita masukkan dulu bagian bawahnya lalu kita paskan ke kuncian jadi disini ada kuncian nah seperti ini ya dia pas masuk di kuncian perhatikan ya nah setelah itu kita baut ataupun kita skrup bagian-bagian yang ada lubang ini nih satu dua, tiga ya kita skrup setelah itu nanti kita pasang bagian ininya saya tidak mempraktekan bagaimana cara memasang covernya ya jadi ini cukup kita fokuskan ke bagian pemasangan power supply dan juga mainboard cara mencolok-coloknya ya karena kalau kita salah mencolok ini sangat berbahaya nah sebenarnya sih ini tidak bisa kesalahan ya asal kita tidak paksa ketika ini tidak pas jadi jangan kita paksa oke selanjutnya kita siapkan obeng ya ini obeng obeng plus ya kita baut bagian sisi sebelah sini lalu teman-teman harus ambil kuncian ini ini adalah kuncian bagian colokan ini ya nah jadi posisinya posisinya itu seperti ini ya seperti ini kita pasang gini nah ini dia ngepas ya teman-teman ya nah seperti ini kita zoom dulu sudah azan teman-teman dohor nah kita masukkan seperti ini ya di bagian sini ada skrup nih di bagian sini ya nah di bagian sini ada skrup ya teman-teman ada dua skrup ini posisinya azan teman-teman jadi saya tunda dulu sebentar ya oke sekarang kita skrup bagian atas dan juga bagian bawahnya nah sekarang kita akan fokus ke bagian mainboardnya jadi dalam pemasangan mainboard ya ini kita masukkan seperti ini nah disini ada kunciannya di bawah ini seperti ini ya ini juga ada kuncian nah kita jorong lalu kuncian ini agak dimasukkan sedikit nah seperti ini oke ya nah setelah itu kita ada beberapa skrup yang harus kita skrup tapi disini saya tidak men-skrup semuanya ya hanya untuk bahan praktek jadi saya hanya men-skrup di bagian sisi satu saja ya di bagian sini sebagai penguat saja nah setelah ini terpasang ya langkah yang pertama adalah mencolokkan bagian kabel-kabelnya nah ini adalah yang kadang-kadang membuat kita bingung dimana sih letak bagian-bagian kabelnya ini oke kita akan dekatkan kameranya ya yang pertama kita tarik dulu kabel yang bagian sini nah teman-teman bisa diperhatikan meskipun ini bentuknya sama tapi ini besarnya beda ya besarnya beda teman-teman ya bisa dilihat disini ini ada satu yang lebih jadi lebih besar yang ini nah kita masukkan seperti ini nah kita lihat kira-kira pas enggak nah dimana yang pas itu dia yang ukurannya ya setelah itu yang ini kalau misalnya bingung dilihat aja jalurnya jalur yang dari belakang seperti ini ini kesini jalur yang dari dalam itu kesini oke berikutnya bagian kabel fleksibel ini kita masukkan disini lalu kita tekan secara perlahan ya selanjutnya kabel bagian ini nah berikutnya kabel yang dua ini ya kabel yang dua ini setelah itu nah untuk mesin tipe 2040 ya karena mainboard ini saya pakai 2040 jadi colokan ini tidak terpakai harusnya ini ke bagian vek ke mesin vek ada disini ya ini enggak ada karena saya pakai mainboard 2040 kalau 2540 mainboardnya ada colokannya disini jadi ini enggak terpakai kalau di mesin teman-teman yang 2040 mungkin ini enggak ada ya kabel seperti ini oke berikutnya kabel yang ini ya kita colokkan di atasnya lalu yang ini kita colokkan di sampingnya intinya dalam mencolokkan kabel-kabel ini dimana yang kira-kira pas itu dia lawannya kalau misalnya enggak pas jangan dipaksa ya nah yang kecil itu disini setelah itu fleksibel kita tempel disini setelah itu yang ini ya yang ada kabel-kabel 2 ini kita masukkan disini setelah itu yang ini kita taruh disini kalau misalnya dipasang disini nah ini kecocokan besar kan nah artinya lawannya disini setelah itu yang ini yang ini di bagian bawah yang ada tiga kabel ini setelah itu yang ini disini yang kecil ini yang kecil ini di bagian sini yang ini disini oke selanjutnya yang ini itu disini yang ini disini ya kabel yang seperti ini setelah itu yang ini disini yang ini disini nah untuk kabel bagian bawah ini adalah jalur ke bagian power supply ya jadi kita ada kabel yang terpisah disini biasanya ini ini karena saya lepas ya di area sini sebentar kameranya saya jauhkan ya biasanya ada kabel disini yang tersangkut ini saya lepas jadi kita pasang secara manual saja seperti ini lalu seperti ini nah ini adalah proses pemasangan mainboard dan juga power supply ada satu jalur lagi yang mungkin akan teman-teman temui ya yaitu kabel yang seperti ini ini adalah kabel USB jalur USB ini saya copot kalau punya saya jadi jalurnya itu ada disini ini jalur USB nah untuk dua jalur disini ya area bawah ini ini dan ini ini adalah jalur ke pemanas jadi ini karena pemanasnya tidak saya pasang nah teman-teman nanti bisa disambungkan aja pemanasnya kesini dan juga ke jalur ini ya nah sampai disini ini adalah proses pemasangan mainboard ya dan juga power supply mudah diikuti dan juga sangat ringkas ya dan mudah diingat oke itu saja terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb